Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita masih di Islam Itu Indah Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah Langsung aja aku mau bacain pertanyaan Instagram dari hamba Allah Assalamualaikum Pak Ustadz mohon izin bertanya Apakah dosa jika suami tidak pernah meminta maaf sekalipun salah Dan pernah menyakiti hati istri Saat lebaran saja tidak pernah bermaafan Karena katanya dia kan suami Jadinya saya sama suami walau serumah kadang tuh suka masing-masing Karena masih kebayang sama perkataan suami yang suka menyakiti hati saya Saya jadi merasa bukan IRT tapi kok kayak ART gitu loh Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang jawab harus Bunda Tuti nih Karena keluh kesan seorang istri Bunda Curhat Ya curhat Menjelasannya Bunda Tuti Baik untuk Bunda atau yang bertanya ini Ketika kita mendapatkan suami seperti itu Kita sabar ya Karena kalau misalkan suami tidak meminta maaf Kita sudah minta maaf Tetap dia tidak minta maaf Kita sudah tidak bersalah Dan berdosa suami kalau bersalah Kemudian tidak meminta maaf kepada istrinya Namun Sampai berlarut-larut Sampai dengan lebaran dia tidak minta maaf Ya Allah Allah saja maha Bukankah Allah sudah memerintahkan kepada kita Bismillahirrahmanirrahim Dan bersegeralah mencari ampunan Allah Nah kalau kita tidak meminta maaf dan saling memaafkan Bagaimana bisa dalam satu rumah Kita tidak saling tegur menegur Itu akan sama-sama menyiksa diri kita Maka ketika suami itu tidak meminta maaf Kita juga sebagai istri jangan egois Apa sih latar belakang yang menjadikan suami itu tidak meminta maaf Apakah kita memang salah Salahnya fatal Ataukah kita memang membandel Nah ketika kita tidak bersalah Ataupun kita tidak memiliki kesalahan yang fatal Kemudian suami memang bersalah Dan tidak meminta maaf Serahkan kepada Allah Terpenting istri tetap minta maaf Kalau bagaimanapun Istri itu harus taat patuh kepada suami Nah disini ketika tidak meminta maaf Kita berarti harus belajar dalam Al-Quran Bagaimana caranya agar suami itu sadar Al-Quran menawarkan berkomunikasilah yang baik Jadi kecerdasan komunikasi Ada Qaulan Lahina Qaulan Ahsan Qaulul Haq Banyak sekali yang menawarkan konsep Agar kita bisa berkomunikasi yang baik Intinya komunikasi dalam rumah tangga itu Komunikasi yang baik Kita bangun itu dulu ya Bunda Terima kasih Bunda Sama-sama Terima kasih